Melihat ada kejanggalan, makam tahanan Polsek Sunggal yang meninggal di dalam sel tahanan akhirnya dibongkar. Keluarga menduga mendiang meninggal dunia karena disiksa di dalam sel tahanan. Makam JDK tahanan Polsek Sunggal yang meninggal dunia di dalam sel tahanan dibongkar di desa saintis percut setuan Deli Serdang. Polda Semut bersama tim dokter forensik Rumah Sakit Bayang Karamedan dikawal oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan melakukan pembongkaran makam secara tertutup. Pembongkaran makam dilakukan untuk mencari penyebab kematian JDK yang sebelumnya merupakan tahanan Polsek Sunggal. Keluarga menduga JDK meninggal karena disiksa di dalam sel tahanan. Terlihat adanya kejanggalan dari jasad JDK sebelum dimakamkan, yakni adanya luka lebah. Diharapkan melalui proses pembongkaran makam ini keadilan dapat ditegakkan dan penyebab kematian JDK diketahui. Untuk mendukung pihak dokter dan IDI untuk bekerja objektif, transparan dan tidak ada intervensi juga secara maksimal. Tujuannya apa untuk meningkat, untuk mencari keadilan terkait dengan dugaan kejanggalan yang selama ini digaung-gaungkan oleh pihak keluarga adanya kejanggalan. Mendiang JDK ditangkap bersama tujurkannya dalam kasus polisi gadungan yang merampas motor korbannya. Dari 8 orang tersangka, 2 orang diantaranya meninggal dunia di tahanan. Pihak kepolisian menyebutkan, kedua tahanan ini meninggal akibat penyakit jantung dan juga paru-paru. Dari Median Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Labar Kalan.